KPU sampai dengan sebelum bulan Maret, sebelum memasuki bulan Maret, seluruh tahapan dijalankan sebagaimana peraturan KPU tentang tahapan program dan jadwal. Jadi tidak ada yang terganggu. Memasuki bulan Maret dan pemerintah mengumumkan darurat bencana nasional yang pertama, yang itu sampai selama bulan Maret, maka KPU kemudian menindaklanjuti dengan mengeluarkan surat edaran dan surat keputusan. Pertama surat edaran terkait dengan penundaan, maaf, pertama belum penundaan, terkait dengan protokol pelaksanaan tahapan. Jadi kita larang mereka bertatap muka langsung, kita minta mereka memperhatikan alat-alat kesehatan yang digunakan. Jadi protokol yang sudah dibuat oleh pemerintah, itu kita terapkan juga kepada teman-teman yang bekerja di seluruh tingkatan, baik KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, maupun PPK, yang saat itu PPK sudah mulai terbentuk dan kita sedang melakukan proses rekrutmen PPS. Nah, kemudian KPU melakukan koordinasi di bawah koordinasi Menteri Minkupol Hukam, Menteri Koordinator Pol Hukam. Jadi di situ hadir penyelenggara pemilu, kemudian Kementerian Dalam Negeri, kemudian Panglima TNI dan Kapolri. Jadi kami melakukan koordinasi melalui telekonferensi juga. Kami menyampaikan surat edaran dan langkah-langkah yang sudah kami sampaikan. Beberapa hari kemudian, kami juga sampaikan secara informal kepada Komisi 2, karena pada saat itu DPR masih masuk masa reses. Dan pada saat itu, kita sudah berkoordinasi masa sidang pertama. Jadi begitu masuk masa sidang, maka sidang pertama dengan Komisi 2 itu akan dilakukan dengan penyelenggara pemilu. Nah, lalu pemerintah mengumumkan tanggap darurat bencana nasional yang diperpanjang sampai dengan bulan Mei. Nah, melihat situasi yang seperti itu, KPU kemudian mengeluarkan keputusan. Keputusan penundaan tahapan. Memang di dalam undang-undang, yang menunda itu KPU provinsi, yang diberi kewenangan untuk melakukan penundaan, itu KPU provinsi dan KPU kabupaten kota. Tetapi di dalam undang-undang disebutkan juga bahwa KPU sebagai penanggung jawab akhir proses penyelenggaraan ini. Maka dengan memperhatikan pasal-pasal tersebut, KPU meyakini cukup alasan, cukup dasar untuk kita bisa mengeluarkan keputusan melakukan penundaan empat hal yang kita sampaikan kepada teman-teman provinsi maupun kabupaten kota. Pelantikan PPS, kemudian verifikasi dukungan, verifikasi faktual ya, verifikasi faktual dukungan calon perseorangan, pelantikan PPDP, dan proses pemutakhiran data pemilih. Jadi terhadap empat hal ini kita lakukan penundaan. Lalu kita sampaikan juga dengan surat edaran kepada KPU provinsi dan KPU kabupaten kota agar menindaklanjuti penundaan tersebut sesuai dengan mekanisme yang diatur di dalam pasal 122 tersebut. Nah, jadi mereka kami minta juga melakukan semacam formalitasnya agar terpenuhi ketentuan di dalam undang-undang bahwa mereka juga melakukan penundaan. Nah, setelah kami melakukan itu dan menghitung tahapan ini sementara, itu kan akan molor tiga bulan. Maret, April, Mei. Kalau kita menghitung sampai dengan tangga pencana nasional. Nah, masuk bulan Juni, KPU sudah harus menghadapi tahapan pendaftaran bakal pasangan calon. Nah, KPU menghitung awalnya, karena ini mundur tiga bulan, maka kita skenario kan awalnya mundur tiga bulan juga. Dari September ke Oktober, November, Desember. Maka kita memundurkannya sampai dengan Desember. Tetapi melihat situasi dan perkembangan yang terjadi sampai saat ini, rasa-rasanya memundurkan sampai dengan Desember itu terlalu berat, terlalu riskan, dan kita akan mengeluarkan energi terlalu besar. Karena kalau tidak terkejar mundur tiga bulan, maka kita harus merevisi lagi, lalu memundurkan lagi. Maka KPU mengeluarkan opsi yang berikutnya. Itu diundurkan pada bulan Maret. Karena kita hitung, kita lihat tahapan. Tahapan itu mulai banyak aktivitas yang berskala besar, bertemu dengan banyak orang. Itu kurang lebih enam bulan sebelum hari pemungutan suara. Nah, dengan asumsi bahwa September COVID ini sudah meredah, pergerakan masyarakat sudah bisa lebih leluasa, maka kita bisa memulai lagi tahapan. Nah, kalau memang skenario ini sesuai dengan yang diperkirakan, artinya September COVID betul-betul redah, berhenti, masyarakat bisa bergerak bebas, maka enam bulan kemudian itu adalah bulan Maret. Jadi September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Maka kita bisa laksanakan bulan Maret. Nah, kebetulan bulan Maret itu juga belum memasuki bulan puasa tahun 2021. Nah, ada, kita sebetulnya perlu berkoordinasi terlebih dahulu dengan para pihak yang termasuk salah satunya yang terpenting adalah BNPB. untuk memprediksi, memastikan, atau bahkan mungkin dalam tanda kutip memastikan kapan sebetulnya bencana COVID ini bisa selesai di tangan ini. Kalau misalnya September diselesai, bahkan dalam beberapa krisis, itu sebetulnya... Nah, tetapi dalam beberapa berita kan bahkan diprediksi, COVID ini baru akan berhenti di Oktober. Nah, kalau berhenti di Oktober, saya tidak bisa pastikan apakah Oktober itu masyarakat, terutama penyelenggara pemilu, sudah bisa bergerak bebas, gitu ya. Tidak lagi mengalami pembatasan-pembatasan. Kalau itu baru selesai Oktober, maka sangat riskan kita lakukan penundaan itu di bulan Maret. Maka KPU kemudian menyiapkan skenario berikutnya. Awalnya kita mau bulan Juni, tetapi Juni 2021 ya. Tetapi kami berpikir, kalau ini dilakukan penundaan berkali-kali, misalnya karena sesuatu hal, maka tidak cukup luang waktu yang sudah kita lakukan penundaan, maka opsi yang paling panjang itu adalah ditunda selama satu tahun. Jadi akan dilakukan September 2021. Nah, tetapi menunda sampai dengan September 2021, tentu mengubah banyak hal. Misalnya, apa yang sudah kita kerjakan sekarang, singkronisasi data pemilih misalnya, itu sudah tidak akan berlaku lagi, karena jarak antara setep, jarak satu tahun tentu mengubah siapa yang berhak memilih, karena batasan usia 17 tahun itu. Yang kedua, di undang-undang juga ditentukan siapa saja yang berhak mengikuti pemilihan kepala daerah di tahun 2020. Tentu ada pertanyaan besar, apakah peserta yang sama juga akan diikutkan pilkada di September 2021? Ataukah kemudian kepala daerah yang masa jabatannya berakhirnya, itu diperpanjang sampai dengan September 2021, maka daerah itu juga akan bisa diikutkan. Misalnya dengan pilkada September 2021. Yang kedua, penjabatnya. Nah, maka akan lebih banyak daerah yang kepala daerahnya diisi dengan penjabat dan durasinya akan lebih lama. Kalau memang memundurkan atau menunda tahapannya, itu lebih lama. Jadi, ada beberapa konsekuensi yang memang harus kita fikirkan, termasuk ketika perpu itu nanti diterbitkan. Karena ketentuan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah September 2020 itu diatur di dalam undang-undang. Maka ketika ini dirubah, maka tentu pasal itu perubahannya, saya tidak tahu apakah nanti pemerintah dan DPR akan merevisi undang-undang atau kalau mau cepat dan disingkat tentu dengan perpu. Dalam beberapa analisis, para ahli hukum mengatakan sudah cukup syarat untuk dikeluarkannya perpu. Nah, tentu kita bersama harus mengkaji dampak-dampak yang saya sebutkan tadi, termasuk melihat apakah hanya pasal tentang hari pemungutan suara saja yang harus direvisi ataukah juga ada pasal-pasal lain yang kemudian karena terkena dampak ini, dia juga harus dilakukan revisi. Nah, ini yang mungkin bersama kita nanti akan melakukan kajian itu.